Om Swastiastu Ini adalah beberapa hal yang perlu kita bicarakan Ini banyak sekali masalah yang akan kita temui setelah kita memasuki pembelajaran efektif di sekolah nanti Terutama mengenai jadwal PIK Jadi jadwal PIK tersebut mungkin bagi anak-anak ada yang keberatan Dengan kelompoknya ya Boleh disampaikan kepada Bapak lewat WA grup maupun WA pribadi ya Jadi kita belajar terbuka terhadap masalah yang kita alami Terutama masalah di sekolah ataupun pembelajaran Nah masalah-masalah tersebut mari kita bahas bersama-sama Kalau Bapak bisa menangani Bapak akan menangani Kalau tidak bisa Tentunya Bapak punya teman yang bisa membantu permasalahan tersebut Jadi yang namanya manusia Pasti punya kelemahan Tentunya pasti punya kelemahan Karena manusia itu tidaklah sempurna Nah seperti kata pepatah Dia ada ganding yang tidak teretak Jadi semua Tidak abadi Ya karena kita Ciptaan Tuhan ya Pasti akan kembali ke Ke Tuhan Jadi ya Jadi Bapak Bapak tidak merasa pintar Bapak juga tidak merasa Bodoh Namun Bapak berada di tengah-tengahnya Dimana Kalaupun Bapak Tidak bisa Tentunya Bapak akan belajar lagi Karena yang namanya manusia tetap belajar Anak-anak dari bayi Nah dari bayi dalam kandungan pun Belajar dia Nah seperti cerita Mahabrata ya Kemarin ya Jadi Anaknya Sang Arjuna ya Sebelum perang Bratayuda Anaknya Sang Arjuna Dalam kandungan Ikut belajar juga Ya Abhimanyu namanya Ikut belajar Nah ini proses Dalam kandungannya ya Pas Istrinya Sang Arjuna ya Dewi Subhadra Hamil Nah hamilnya itu Menjelang Perang Bratayuda Pada saat Menjelang perang Bratayuda Bratayuda ya Sang Arjuna dengan Sri Krishna itu Belajar Mengatur strategi perang Ya Pada saat itu Istrinya Sang Arjuna Subhadra Yang merupakan Adik kandung dari Sri Krishna Datang Pada saat Berdialog Antara Krishna Dan Arjuna Datang Subhadra Membawa minuman Dan ala kadernya Tentunya Pada saat itu Dewi Subhadra Hamil ya Ya Jadi ada bayi Dalam kandungannya Nah otomatis Bayi tersebut Juga Mendengarkan Apa yang Diperbincangkan oleh Sang Arjuna Bapaknya dengan Sri Krishna Pamannya ya Masalah tersebut Tentang strategi perang Gimana Cara mengalahkan Korawa Nah pada saat Lahir Anaknya Sang Arjuna Yang bernama Abi Mayu Senang sekali dia Belajar Perang-perangan ya Memakai senjata Terutama lagi Senjata Panah Ya Senjata panah Dia hampir sama Dengan Sang Arjuna Ayahnya ya Sehingga dia juga Bisa belajar Taktik perang Yang dipelajari Waktu dia Berada dalam Kandungannya Ibunya ya Levi Subhadra ya Sehingga Pas Perang berada Yuda Sang Arjuna Terpancing Dia Keluar Dari Peperangan Yang ada Dalam peperangan Pada tersebut Adalah Paman-pamannya Sehingga Terdesak Paman-pamannya Sehingga Majulah Sang Abi Mayu Menggelar Strategi perang Yang pernah dipelajari Pada saat Dalam Kandungan Sehingga Korawa dapat Dikalahkan Namun yang namanya Korawa Sifatnya curang Jelas Dia memakai Taktik Taktik perang Yang sangat jitu Kalau Taktik A Tidak Mampu mengalahkan Pandawa Jelas Taktik B Yang dipakai Sehingga Taktik B Taktik B Yang dijalankan oleh Korawa Tidak bisa Dipahami oleh Sang Abi Mayu Sehingga Gugulah Sang Abi Mayu Jadi itu Contohnya Yang namanya Belajar Pasti Dari Kita sejak Dalam kandungan Sampai kita Dua Sampai meninggal Jadi yang namanya Belajar Tentunya Terus Menerus Sampai kita Di akhir Ayat Jadi yang namanya Belajar Sangat Sangat Diperlukan Dalam Kehidupan Sehari-hari Nah Mengenai Perbincangan Kita Ini kan Bapak Singgung Sebuah cerita Yang namanya Belajar Karena Bapak juga Merasa Perlu belajar Lagi Mengapa Perlu belajar Lagi Karena Bapak dulu Mengajar Di kelas Endah Kelas 3C Yang mungkin Standar Pengetahawannya Ya Bisa Bapak Telusuri Bapak Kaji Bapak Pahami Sehingga Anak-anak itu Mau Semangat Untuk Belajar Ya Sehingga Anak-anak Kelas 3C Dulu Yang sekarang 4C Sangat dekat Dengan bapak Mengapa? Karena Bapak Dianggap Sebagai Bapak Kandungnya Sendiri Di sekolah Jadi Dia terbuka Jadi Apa-apa Disampaikan Sehingga Masalah-masalah Yang ada Di kelas Maupun Dirinya Bisa Dicarikan Solusinya Dan Di Dipecahkan Sehingga Tidak ada Masalah lagi Ya Namun Bapak Arab Juga Di kelas 6C Juga Begitu Mengapa? Karena Bapak Sebagai guru Baru Di Kelas 6C Bapak Juga Tidak Tahu Apa Karakter Anak-anak Ya Jadi Apa Karakter Anak-anak Bapak Perlu Pelajari Jadi Tentunya Dalam Pak Belajar Mungkin Akan Banyak Kesulitan Nah Marilah Kesulitan Itu Kita Kerjakan Bersama-sama Dan Cari Solusinya Ya Bapak Maklum Bapak Tahu Keadaan Ya Bagi Anak-anak Yang Yang Notabena Ada Yang Miskin Ada Yang Menengah Ada Yang Kaya Jadi Kita Kita Sama Kita Sama Kedudukannya Jadi Anak-anak Sama Kedudukannya Di Sekolah Semua Anak-anak Bapak Ya Kalaupun Ada Masalah Bapak Pasti Bantu Ya Jadi Masalah Yang Tentunya Yang Memang Pak Yang Punya Wenang Nah Pokoknya Masalah Belajar Ya Ada Pembelajaran Yang Belum Dipahami Bisa Ditanyakan Pada Bapak Ya Namun Kalau Ada Masalah Kesulitan Uang Untuk Belanja Ya Nggak Mungkin Bapak Bisa Pecahkan Mengapa Karena Bapak Bukan Orang Tua Kandungnya Ya Jadi Orang Tua Kandung Yang Bertanggung Jawab Untuk Untuk Keperluan Uang Untuk Belanja Di Sekolah Memakan Minum Pakaian Itu Semua Memenang Dari Orang Tua Anak Sebagai Guru Rupake Jadi Yang Melahirkan Kita Yang Membuat Kita Jadi Sama Dengan Guru Guru Gini WC Pemerintah Jadi Hanya Berpikir Menyediakan Tempat Untuk Belajar Sekolah Bangku Ya Buku Buku Ya Jadi Ada Ada Beberapa Wenang Yang Perlu Dipahami Jadi Jadi Masalah Solusi Solusi Yang Anak Alami Sesuaikan Dengan Kondisi Dan Situasinya Nah Kalau Kondisinya Tentang Keuangan Keuangan Untuk Belanja Makan Minum Itu Tentulah Orang Tualah Yang Bertanggung Jawab Sebagai Guru Rupake Sedangkan Kalau Memang Anak Kesulitan Dalam Belajar Nah Mungkin Ya Kesulitan Belajar Pasti Gurunya Yang Bertanggung Jawab Guru Wali Kelas Guru Kelas Ataupun Guru Yang Lain Jadi Bapak Sebagai Wali Kelas Jelas Bertanggung Jawab Tentang Maju Mundurnya Dalam Anak Belajar Di Kelas 6 Ini Tentunya Di Kelas 6 C Namun Kesulitan Anak Jika Bapak Tidak Mampu Mencari Solusinya Tentunya Bapak Akan Meminta Bantuan Pada Guru Yang Lain Yang Mungkin Sudah Berpengalaman Ya Contoh Seperti Pak Munir Itu Sudah Lama Disini Dia Mengajar Mungkin Bapak Bertanya Mencari Pengalaman Buian Resmi Itu Sudah Guru Pengalaman Guru Lawas Lebih Pintar Dari Bapak Pak Munir Buian Resmi Kemudian Mungkin Pak Memang Beraya Kepala Sekolah Kita Itu Sudah Guru Lawas Lebih Pintar Dari Bapak Jadi Bapak Di Bawah Di Bawah Beliau Jadi Kekurangan Bapak Bisa Dipenuhi Dengan Teman Bapak Juga Tidak Mengabekan Guru Yang Yang Di Bawah Pak 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 Madi Sudiana Masih Buda Gurunya Tapi Dia Lebih Pengalamannya Di Bapak Karena Pak Madi Sudiana Pak Nyaman Sudah Sama Bu Nengar Dani Sudah Pernah Pengalaman Pegang Kelas 6 Di ST1 Kamasan Tentunya Bapak Punya Kelemahan Disini Mengapa Karena Bapak Belum Pengalaman Untuk Mengelola Kelas 6 Apalagi Kelas 6 Isi Satu Kamasan Yang Lumayan Papurit Papurit Terkenal Di Kelungkung Jadi Mungkin Ada Ekstraknya Ekstraknya Untuk Mengelola Kalau Dulu Pengalamannya Di Karangasem Di Kecamatan Mangis Jadi Anaknya Itu Standar Bisa Atur Sehingga Pembelajaran Di Kelas Bisa Bisa Lancat Dan Sukses Sehingga Dia Bisa Tamat Tamat Jadi Anak Mohon Dimaklumi Karena Bapak Belum Pernah Pegang Kelas 6 Kalau Bapak Duduk Di Kelas Sekolah Yang Lama Di Kecamatan Mangis Hanya Pernah Pegang Kelas Rendah Kelas 3 Pak Pernah Pegang Kelas 2 Kelas 3 Kelas 4 Kelas 5 Itu Pak Pernah Pegang Sebagai Wad Kelas Sebagai Wad Kelas Nah Sekarang Inilah Pengalaman Baru Bapak Megang Kelas 6 Jadi Tentunya Beberapa Kesulitan Akan Banyak Mengadang Kita Anak Anak Bapak Karena Kelas 6 Kelas Penghujung Terakhir Belajar Di SD Mengapa Karena Semua Pengalaman Pengalaman Yang Di SD Perlu Kita Pahami Perlu Kita Simpan Di Dalam Otak Untuk Dasar Pembelajaran Kita Di SMP Ya Perutama Sekali Pembelajaran Matematika Nah Bapak Mohon Kelas 6 Sudah Bisa Hapal 100% Di Luar Kepala Tentang Perkalian Nah Perkalian Inilah Momok Anak Dalam Belajaran Matematika Kalau Tidak Apal Perkalian Tentunya Semua Materi Matematika Di Kelas 6 Tidak Bisa Dipahami Ya Karena Bapak Sudah Berpengalaman Di Kelas Lain Di Kelas Rendah Ya Karena Matematika Bahkan Hari Maunya Pelajaran Di SD Ya Jadi Sangat Ditakuti Mengapa Susah Sulit Ya Jadi Anak-anak Perharapkan Gimana Mensituasikan Keadaan Agar Anak-anak Belajar Matematika Lebih Nyaman Dengan Dengan Kemampuan Yang sudah Dibiliki Terutama Kemampuan Dalam Perkalian Itu yang Pertama ya Perkalian Kalau Penjumlahan Pengurangan Itu sudah Biasa ya Perkalian Dan Pembagian Ini yang Susah Ini Perlu Bapak Tekankan Ya Dalam Perkalian Dan Penjumlahan Kuncinya Anak-anak Harus Tahu Tentang Nilai Tempat Jadi Mana Puluhan Mana Satuan Mana Puluhan Mana Puluhan Puluhan Ribu Ratusan Ribu Sampai Jutaan Ya Mungkin Sampai Puluhan Juta Dan Ratusan Juta Untuk Di Kelas 6 Kalau 1M 1 Milyar Itu Mungkin SMP Ini harus Dipahami Yang Namanya Nilai Tempat Karena Nilai Tempat Inilah Yang Perlu 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 Sekali Anak-anak Pelajari Dan Dimengerti Ya Karena Perkalian Itu Tanpa Perkalian Semua Akan Lampat Dan Tertutup Untuk Menganjakan Matematika Itu yang Pertama Kemudian Bahasa Indonesia Bapak Harapkan Nah Ini Matri Bahasa Indonesia Kuncinya Yang tadi Matematika Itu Kuncinya Penjumlahan Pengurangan Perkalian Dan Pembagian Nah Yang Lainnya Tinggal Kita Mengapakan Rumus Dan Langkah-langkahnya Mengerjakan Kalau Bahasa Indonesia Tentunya Tentang Gimana Kita Mencari Gagasan Pokok Tema Apa Itu Kalimat Penjelas Kalimat Pertama Itu Itu Kita Kita Pelajari Nanti Kemudian Untuk IPA Jelas Juga Semua Materi Sangat Padat Dan Perlu Dibaca Lebih Lanjut Agar Bisa Dipahami Dan Ditingat Dalam Otak Untuk Ujian Sama Ips Sama PKN Itu Hampir Sama Materinya Itu Perlu Dibaca Dipahami Dan Disimpan Dalam Otak Ya Jadi Apapun Yang Bapak Terangkan Disini Bapak Jelaskan Disini Tentunya Anak Sudah Paham Ya Gimanapun Anak Anak Harus Lebih Lebih Belajarnya Kedimbang Waktu Di Kelas Lima Ya Kelas Kelas 6 Inilah Penghujung Terakhir Anak Untuk Melanjutkan Ke SMP Ya Itu Ya Jadi Kesepakatannya Kedisiplin Anak Belajar Bapak Minta Kedisiplin Belajar Biarpun Di rumah Maupun Di sekolah Gimana Anak Bisa Menunjukkan Bahwa Anak Orang Yang Disiplin Disiplin Dalam Belajar Disiplin Dalam Waktu Disiplin Dalam Kebersihan Dan Disiplin Dalam Segala Galanya Yang Anak Lakukan Di sekolah Maupun Di rumah Itu 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 yang Terutama Kemudian Kesepakatan Kita Yang Kedua Itu Semua Tugas Ya Yang Anak Lakukan Yang Diberikan oleh Guru Harus Dikerjakan Jangan Sampai Ditelantarkan Ya Jangan Sampai Artinya Tidak Dikerjakan Sampai Dengan Ditelantarkan Sampai Dengan Anak Kalau Anak Ditelantarkan Oleh Orang Tuanya Marah Enggak Pasti Marah Sampai Dengan Tugas Kalau Ditelantarkan Tugasnya Otomatis Anak Enggak Bisa Apa Ya Tambah Bodoh Jadinya Karena Enggak Mau Belajar Itu Contohnya Kalau Kita Bandingkan Dengan Diri Sebagai Anak Dihabekan Oleh Orang Tuanya Tidak Dibeliin Makanan Tidak Dibeliin Baju Jelas Marah Marahnya Otomatis Otomatis Anak Ngambek Sama Dengan Tugas Kalau Tugas Tidak Dikerjakan Sama Dengan Dihabekan Ditelantarkan Bapak Guru Pun Merasa Ditelantarkan Oleh Anak Mengapa Tidak Mau Dikerjakan Tugasnya Itu Sangat Disayangkan Karena Semua Tugas Yang diberikan Oleh Bapak Ibu Gurunya Harus Dikerjakan Semaksimal Mungkin Masalah Salah Dan Benar Itu Kedua Ya Mengapa Yang otomatis Yang namanya Benar Karena kita Sudah pernah Membaca Sudah tahu Sudah tahu Caranya Jadi benar Kalau kita Salah Tentunya Kita kurang Belajar Dan kurang Membaca Kurang Latihan Itu Ya Jadi Apapun Yang namanya Manusia Tentulah Belajar Monyet pun Belajar Dia Pada saat Dia lahir Kemudian Dia belajar Merangkak Bergelantungan Memanjat Itu Semua Belajar Dia Sementara Burung Juga Menetas Dari telurnya Kemudian Dia Mengibas Gibaskan Sayapnya Bergerak Dia Yang pertama Dia akan Loncar Kesana Kemari Kemudian Terakhir Dia baru Setelah Dia tumbuh Bulunya Lebat Sayapnya Lebat Baru Dia belajar Terbang Dia Terbang Dia Jadi Semua Perlu Proses Jadi Prosesnya Belajar Bukan Santai-santai Apalagi Kelas 6 Sekarang Bapak Sangat Harapkan Tolong Baca Bukunya Sebanyak-banyaknya Tolong Baca Bukunya Berkali-kali Mengapa Berkali-kali Agar cepat Tersimpan Di Otak Sama dengan Anak-anak Menabung Kalau Anak-anak Menabung Berkali-kali Setiap hari Menabung Otomatis Jumlahnya Banyak Dalam Tabungan Sama dengan Anak-anak Membaca Berkali-kali Otomatis Tersimpan Kuat Di dalam Otak Dan Pikiran Itu Itu Bapak Mohon ya Jadi Ya Bapak Juga Mohon Bagi Orang-orang Murid Yang mungkin Sedang Mendengarkan Cerama Bapak Mungkin ya Jadi Tolonglah Bantu Anak Anak Kesayangannya Anak Sematawayang Anaknya Yang paling Cantik Dan Anak Yang paling Ganteng Bantu Belajar Anak-anak Dengan Cara Mengawasi Mungkin Menuntun Membina Mungkin Karena saya Di sekolah Mungkin Ada kekurangan Bisa Bapak Ibu Orang tua Murid Bisa Menambahkan Pelajarannya Di rumah Karena Yang namanya Manusia Kembali Seperti tadi Semua Manusia Tidak Sempurna Semua Manusia Tidak Lengkap Artinya Tidak Lengkap Mungkin Ada Kekurangannya Mungkin Kekurangannya Dalam hal Yang lainnya Jadi Itu Bapak Sampaikan Ya Otomatis Anak-anak Waktunya Dari Sekarang Dari Bulan Juli 2020 Sampai Bulan Juni 2021 Otomatis Waktunya Akan Tersita Dengan Belajar Jadi Anak-anak Kelas 6 Ini Kelas 6 Kemarin Untungnya Corona Sehingga Ujian Ditiadakan Jadi Semua Ujian Ditiadakan Nah Jika Tidak Corona Bulan-bulan Berikutnya Atau Bulan-bulan Kedepannya Ini Untuk Matematis Atau Anak-anak Belajar Efektif Sehingga Ulangan Umum UTS Ataupun Ujian Ujian Tengah Semester Ujian Akhir Semester Mungkin Kalau Emang Ada UN Ujian Nasional Atau Ujian Sekolah Otomatis Anak-anak Belajar Nah Dari Sekarang Selama 11 Bulan Ini Bapak Ajak Anak-anak Untuk Belajar Bapak Akan Belajar Juga Karena Bapak Juga Ada Beberapa Yang Bapak Belajari Mungkin Yang Kemarin Sudah Hilang Simpanannya Karena Bapak Kemarin Banyak Mengajar Kelas Rendah Sehingga Jarang Membaca Buku Kelas 6 Mungkin Materi Materinya Banyak Yang Sudah Keluar Keluar Dari Otak Mungkin Sudah Hilang Sudah Lupa Jadi Bapak Kembalikan Membaca Baca Seperti Anak-anak Mari Kita Belajar Bersama Sama Untuk Memenuhi Ambisi Kita Agar Cita-cita Bisa Tercapai Jadi Karena Bapak Ingin Kelas 6C Kelas Yang Terbaik Dan The Best The Best Dalam hal Satu Lebih Pinter Daripada Kelas Yang Lain Dua Lebih Disiplin Daripada Yang Lain Kelas Yang Lain Tiga Tiga Lebih 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 Dari Segala Galanya Di SD Satu Kamasa Ya Karena Seperti Bapak Kemarin Di Kelas 3C Bapak Merasa Kelas 3C Lebih 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 Dalam Penampilan Bersih Berkarakter Kemudian Ya Lebih Pinter Matematikanya Karena Bapak Tekankan Perkalian Pembagian Semua Bapak Tekankan Karena Bapak Tekankan Keberanian Keberanian Untuk Tampil Dalam Presentasi Di tempat Pada saat Pagi-pagi Kita Berani Presentasi Jadi Kelas 3C Berani Tampil Dan Punya Inupatif Dalam Penampilan Jadi Bapak Harapkan Mengapa Apa Penuh Karena Anak Untuk Keberanian Untuk Mencapai Cita-cita Kalau Anak Berani Bagaimana Bisa Mencapai Cita-cita Berani Untuk Untuk Menyempatkan Diri Belajar Berani Untuk Menyempatkan Diri Belajar Dan Menyita Waktunya Untuk Belajar Bukan Untuk Bermain Jadi Bermain Boleh Namun Bermain Porsinya Di Per Kecil Kalau Belajarnya Di rumah Mungkin Barang Tiga Jam Atau Dua Jam Bermainnya Satu Jam Jangan Satu Hari Bermain Ya Jadi Luangkan Waktunya Barang Tiga Jam Karena Anak Belajar Juga Di Sekolah Coba Itu Ya Dari Jam Tujuh Tiga Sampai Jam Jam Setengah Satu Itu Berapa Jam Coba Hitung Bapak Lihat Jam Satu Dua Tiga Empat Jadi Ukuran Lima Jam Jadi Ada Lima Jam Anak Belajar Di Sekolah Sama Dengan Juga Di Di rumah Sekarang Belajar Di rumah Usahkan Belajar Lima Jam Ya Malamnya Juga Bapak Harapkan Dua Jam Belajar Jadi Jam 6 Udah Selesai Mandi Kemudian Apa Itu Sembah Yang Mandi Sembah Yang Makan Malam Nanti Jam Tujuh Anak Start Belajar Sampai Jam Sepuluh Jadi Anak Dapat Belajar Jam Tujuh Tujuh Dapat Belajar Tiga Jam Dalam Tiga Jam Tersebut Anak Anak Baca Bukunya Ya Setelah itu Kerjakan Tugas Atau PR Yang diberikan Bapak Ibu Guru Nanti Kalau sudah Epiktif Belajar Di Sekolah Kalaupun Tidak Juga Tetap Membaca Dari Jam Sampai Jam Sepuluh Jadi Luangkan Waktu Selama Tiga Jam Untuk Belajar Membaca Materi Yang Ada Ya Kalau Anak Banyak Membaca Berkali-kali Membaca Anak Lebih Pintar Daripada Anak Yang Lain Itu Ya Jadi Bapak Harapkan Semua Penjelasan Bapak Petik Amel Hikmahnya Dan Sadarkan Diri Anak Bahwa Saya Sebagai Siswa Kelas 6 Isti Satu Kamasan Mampu Menonjolkan Diri Dalam Belajar Mampu Menonjolkan Kepintaran Mampu Menonjolkan Kecerdasan Kita Dalam Segala Hal Tentunya Dalam Segala Belajaran Segala Mata Belajaran Ya Bapak Jukan Akan Berusaha Juga Bagaimanapun Caranya Kita Sisikan Waktu Belajar Lebih Giat Belajar Lebih Giat Tentunya Imbangi Dengan Doa Nah Dalam Belajar Tentunya Anak Juga Memohon Pada Dewi Saraswati Cukup Menang Membaca Mantram Sebelum Menang Belajar Belajar Cukup Membaca Mantram Om Aim Saraswati Namas Suha Om Aim Saraswati Namas Suha Dan Yang Kedua Dengan Mantra Om Brahmade Yanama Suha Om Brahmade Yanama Suha Om Brahmade Yanama Suha Itu Bisa Diucapkan 108 Kali Nah Dengan 108 Kali Itu Anda Mengucapkan Mantra Otomatis Beliau Dewi Saraswati Dan Dewa Brahma Akan Menurunkan Sinar Suci Jadi Beliau Dewa Brahma Dan Dewi Saraswati Pak Ulang Akan Menurunkan Sinar Suci Sehingga Apa yang Anak-anak Pelajari Pasti Bisa Dipahami Dan Dimengerti Bapak 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 Menggelar Canang Dulu Mohon Pada Dewi Dewi Seri Dewi Melanting Dewi Laksmi Untuk Murah Rezeki Agar Kita Diberikan Rezeki Sama Dengan Anak Juga Sama Yang Terutama Yang Beragama Hindu Yang Muslim Lagi Mungkin Sholat Sehingga Ada Sholat Lima Waktu Di Muslim Itu Isah Subuh Lahor Azam Maghrib Jadi Islam Isah Subuh Lahor Azam Maghrib Itu Itu Muslim Yang Punya Kalau Kita Cuma Tiga Kali Jadi Kalau Muslim Sembayang Lima Kali Kita Sudah Sederhana Tiga Kali Sembayang Pagi Siang Dan Suri Jadi Paginya Sembayang Dan Malam Sembayang Jadi Semua Yang Terjadi Karena Beliau Bapak Bapak Pindah Mengajar Ke Satu Kampasan Karena Beliau Yang Di Atas Menunjuk Bapak Kesana Karena Bapak Sudah Ribuan Kali Dulu Tahun 1996 1996 Mungkin Anak Belum Ada Bapak Ditugaskan Di sana Di Gunung Agung Itu Sangat Primitif Sekali Daerahnya Di Sana Siswanya Banyak Yang Pakainya Kumal Daki Dan Ada yang Robek Dipakai Yang penting Dia dapat Pendidikan Mau Belajar Sehingga Sekarang Udah Berubah Karena Udah Maju Dia Ya Apalagi Anak Di Sini Semua Udah Setersedia Pakaian Lengkap Bersih Nyaman Orang tua Mampu Membiayai Jadi Anak Sadarkan Dirinya Orang tua Anak Berusaha Membiayai Sekolah Agar Anaknya Sukses Di Kemudian Hari Sehingga Bisa Memelihara Orang tuanya Kelak Pada saat tua Jadi kita Belak-balik Dulu kita Dipelihara Dari bayi Sampai Kita besar Nanti kita juga Akan Terbalik Anak-anak Sudah Menikah Nanti orang tuanya Tua Anak-anak yang Memelihara Orang tuanya Jadi otomatis Dimal-balik Dari Guru Rupake Semua Kita Ambil Likmahnya Apa yang Anak-anak Alami Namun Semua Jalan Perlu kita Pelajari Perlu kita Sikapi Apa yang Harus dilakukan Agar Kita Berhasil Dan Jangan Menggunakan Cara Yang Curang Untuk Berhasil Karena Cara Yang Berhasil Itu Pada Akhirnya Akan Terhalang Terhenti Oleh Suatu Keadaan Nanti Nampak Maya Nana Curang Setiap Tugas Membuatkan Setiap Tugas Terutama DC Set Ya Kalau kita Nasib Ditunjuk Sama Gurunya Untuk Mengerjakan Matematika Tidak Bisa Karena Kita Tugas Membuatkan Ulangan Nyontek Itu Nanti Kita Hilang Mukanya Malu Hilang Malu 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 Di depan Teman-teman DCMP Kok saya Perkalian Tidak Apal Itu Contohnya Karena Bapak Pernah Dengan Cerita Dari Anak Bapak Duri Karangasem Karena Dia Dulu Nyontek Nyontek Setelah Dia DCMP Baru Dia Kena Getah Dia Disuruh Apa Mengerjakan Soal Perkalian Tidak Bisa Sama Sekali Kepapan Lagi Kasian Dia Sampai Diukum Dia Berdiri Dari Jam Masuk Sampai Jam Keluar Di Depan Kelas Di Depan Samping Papan Kasian Sekali Dia Sehingga Dia Mengeluh Bapak Kenapa Tidak Seperti Pak Dewe Mengajar Kemarin Yang Mau Keras Mendidik Saya Agar Saya Mau Mengikuti Disiplin Dalam Belajar Itu Ya Itulah Pengalaman Bapak Yang Mungkin Anak Bisa Pahami Petik Imah Karena Semua Pengalaman Yang Baik Perlu Kita Pahami Kita Pelajari Sehingga Kita Bisa Manfaatkan Pengalaman Orang Lain Itu Untuk Diri Kita Sendiri Kalau Pengalaman Jelek Jangan Diikuti Kalau Temennya Punya Pengalaman Mencuri Jangan Diikuti Pengalaman Mencurinya Bahaya Kita Juga Kita Akan Kena Ketanya Bahaya Sekalian Jadi Itu Dari Bincang Bapak Kedua Hari Ini Mungkin Lain Kali Kita Bisa Bertemu Tetap Muka Langsung Kita Lagi Ngobrol Ngobrol Tentang Pengalaman Hidup Bapak Pengalaman Hidup Anak Dari Kelas 1 Sampai Kelas 9 Mungkin Bapak Petik Petik Artinya Bisa Bapak Pahami Bapak Belajari Sehingga Bapak 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 Menentukan Karakter Anak Jadi Otomatis Yang Namanya Belajar Kita Perlu Menekankan Karakter Bangsa Yang Kita Denggungkan Setiap Hari Hanya Itu Bapak Tutup Dengan Parame Santi Om Santi Santi Sampai 王 geliyor.